Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rudy Blomandi Di video kali ini, aku akan share ke kalian bagaimana cara merekam layar HP Symbian menggunakan komputer atau laptop Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana sih cara merekam layar HP Symbian menggunakan komputer atau laptop Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke, mantap Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan info menarik di channel ini Oke, mantap Oke, Symbianers, jadi tutorial kali ini adalah merekam layar HP Symbian menggunakan komputer atau laptop Nah, untuk tutorial kali ini, saya terinspirasi dari postingannya Kang Ahmad Mohaimin Beliau adalah salah satu owner atau admin dari grup Facebook Symbian User Indonesia Nah, jadi kalau menggunakan HP Android kan biasanya kita merekam layar menggunakan aplikasi pihak ketiga ya Atau kalau di ponsel Xiaomi itu biasanya langsung ada fitur untuk merekam layar Nah, untuk ponsel berbasis Symbian itu tidak ada aplikasi khusus buat HP Symbiannya untuk merekam layar di HP Symbian Paling dekat itu aplikasi GIF Tyler ya Jadi kalau kalian pernah coba aplikasi GIF Tyler itu Jadi aplikasi itu bisa merekam layar HP Symbian frame per frame ya Tapi hasilnya tidak terlalu memuaskan ya teman-teman Dan formatnya nanti juga berformat GIF Nah, jadi untuk tutorial kali ini Kita akan mencoba merekam layar HP Symbian menggunakan komputer atau laptop Nah, jadi buat teman-teman yang menonton video ini Tolong jangan di skip ya videonya Nanti kalau ada iklannya itu tonton saja ya iklannya Soalnya itu salah satu bentuk dukungan saya untuk membuat tutorial terus-menerus di Youtube Nah, jadi kalau iklannya ditonton kan nanti saya juga bisa dapat pemasukan Nah, jadi mohon bantuannya buat teman-teman ya Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya Oke, Symbianer sekarang kita install dulu aplikasinya ya Nama aplikasinya itu adalah RS60 Pro Nah, ini dia filenya ya Ini dia aplikasinya Sekarang kita klik kita buka Di sini ada tutornya juga ya teman-teman Jadi kalau kalian kebingungan kalian juga bisa baca tutornya Nah, sekarang kita lihat yang ini yang tengah yang formatnya sih Sini kita install Kita pilih OK Kita pilih ya Lanjut Lalu kita pasang ke kartu memori saja ya teman-teman Lanjut lagi Oke Dan otomatis nanti aplikasinya akan terpasang dengan sendirinya Oke, sudah terpasang ya teman-teman Kalau sudah kita keluar dari aplikasi explore Terus kita buka laptopnya Oke, sekarang kita sudah ada di tampilan laptop atau komputer ya Di sini kita install dulu aplikasinya Yang pertama kita install itu yang ini ya Nokia PC Suite Nah, ini kita install dulu Yang bahasa Inggris ya Nah, ini kita install Kita pilih tanda panah ke kanan Nah, ini kita pilih yang atas ini ya Kita pindah kanan lagi Kita klik lagi Oke, kita klik lagi Dan dia sudah mulai prepare buat penginstalan aplikasinya Oke, di sini kita menunggu saja ya teman-teman Jadi prosesnya ya lumayan agak lama lah ya Nah, ini sudah mulai menginstal ya teman-teman Nah, ini sudah mulai menginstal Oke, sudah selesai Sekarang kita klik yang tanda checklist ini Atau tanda centang Nah, yang ini kita klik Nah, sudah ya Sudah terinstall ya berarti Nah, sekarang kita install yang RS60 Pro nya Yang ini buat di install di laptop atau komputer kita ya Jadi kita buka dulu yang filenya ini Nah, ini yang paling bawah teman-teman Ya, yang tadi kan kita yang di tengah-tengah yang di install di HP Sekarang kita install yang paling bawah ini ya Nah, ini kita install Kita klik Kita pilih next Kita pilih I agree Ini kita pilih next Nah, ini kita klik install saja ya Ini kita klik install Kita centang Oke, ini kita install Nah, ini sudah mulai menginstal ya Dan sudah selesai Finish Kita klik yang finish Nah, jadi seperti itu Eh, seperti itu Seperti itu ya tampilannya Nah, seperti ini Nah, tampilannya nanti aplikasinya seperti ini Oke, mantap ya Sekarang kita sudah menginstal dua buah aplikasinya Oke, sebenarnya Jadi, apabila kalian sudah menginstal semua aplikasi Baik itu yang ada di komputer atau laptop Maupun yang ada di HP Sekarang kita tinggal mengkonekkan Atau kita menghubungkan HP Symbian ke laptop atau komputer kita Oke, Symbianers Kembali ke laptop Nah, sekarang saya sudah ada di depan laptop saya ya Sekarang kita buka aplikasi Nokia PC Suite Nah, jadi kalian buka dulu aplikasi Nokia PC Suite-nya di laptop Nah, sekarang kita tinggal colokkan ini ya Kita colokkan kabel datanya Kita colokkan ke laptop ya Jadi, kita colokkan dulu Nah, otomatis akan muncul seperti ini ya di HP-nya Di HP Symbian kita Kita pilih yang paling atas Kita pilih PC Suite Nah, sekarang sudah mulai terhubung Nah, di sini dia sudah mulai memasang Kalian bisa lihat yang di layar laptop saya Pojok kiri bawah Nah, itu sudah mulai terhubung ya teman-teman Kalian bisa lihat ada gambar HP Nokia E63 di sana Nah, itu tandanya HP saya sudah terhubung ke laptop ya teman-teman Oke, langkah selanjutnya kita buka aplikasi remote profesionalnya Nah, ini kita klik ya Kita klik Dan otomatis nanti dia akan muncul tampilan seperti ini Nah, seperti ini ya teman-teman Ini sudah terbuka aplikasinya Nah, sekarang kita masuk ke HP Symbiannya Kita masuk ke HP Symbian Terus kita masuk ke folder pemasangan Kita buka aplikasi RS60 Pro-nya yang baru saja kita install ya Kita pilih option Nah, ini kita pilih option Kita pilih connect via USB Nah, otomatis nanti tampilan di HP Symbian kita Nah, otomatis akan muncul di layar laptop kita ya Nah, disini kalian bisa lihat ya Yang di pojok kiri bawah itu adalah tampilan dari HP Symbian saya di laptop ya Jadi, sudah berhasil ya teman-teman Sudah berhasil menghubungkan tampilan di HP Symbian ke laptop Nah, seperti ini ya caranya Nah, jadi seperti ini Ini kalian bisa besarkan ya Untuk tampilannya di laptop Nah, seperti ini kalian bisa besarkan seperti ini Jadi, lebih enak memandangnya tidak terlalu kecil ya teman-teman Nah, disini akan saya coba gerak-gerakan ya Nah, seperti ini Nah, ini kan lumayan mantap ya Jadi, ini sangat ya membantulah ya Nah, sekarang bagaimana cara merekamnya Cara merekamnya adalah Kalian tinggal klik yang ini ya Kalian pilih tulisan yang save ini Nah, jadi kalian pilih yang tulisan save ini Kalian lihat Ini kita klik Terus akan muncul logo seperti ini Kita klik yang tombol merah Nah, disini kalian tinggal masukkan nama dari video yang akan kalian buat ya Disini akan saya taruh dulu penyimpanannya Disini saya akan atur di disini saja ya Sebagai contoh Terus saya kasih nama Disini saya tuliskan Symbian Jadi, disini akan saya tuliskan Symbian saja Nah, ini kita ketik Symbian Nah, kalau sudah kalian tinggal pilih yang save Nah, disini Layar atau aplikasi ini sudah mulai merekam aktivitas di layar ponsel kita ya Disini saya akan coba gerak-gerakan beberapa saat Nah, jadi nanti kalian bisa lihat hasilnya ya teman-teman Nah, disini saya akan coba gerak-gerakan Nah, jadi sudah di dalam proses ini Ini sudah mulai merekam ya Ini sudah rekaman ini Nah, ini sudah mulai merekam Nah, ini saya gerak-gerakan ya Sebagai contoh Nah, seperti ini ya teman-teman Jadi, buat kalian yang ingin merekam layar HP Symbian Jadi, gini caranya ya Harus menggunakan laptop untuk hasil yang bagus Kalau menggunakan GIF Tyler Hasilnya sedikit pecah-pecah ya teman-teman Masalahnya saya sudah pernah mencobanya Nah, sekarang untuk memperhentikannya Kalian tinggal klik tulisan yang stop Nah, ini kalian pilih yang stop Dan otomatis nanti akan RS60-nya RS60-nya akan berhenti merekam layar ya Nah, kita lihat hasilnya Nah, ini kita lihat Nah, disini Nah, ini dia ya Formatnya AV ya teman-teman Jadi, formatnya nanti AV Jadi, kalian bisa cek sendiri ya Ukurannya itu besar sekali Untuk video durasi 1 menit itu Ukurannya hampir 396 MB Wah, cukup besar sekali ya teman-teman Jadi, kalau kalian ingin merekam aktivitas layar di HP Symbian Dan supaya tidak kebesaran ukurannya Kalian harus meng-compress file-nya lagi Menggunakan aplikasi lain Baik itu yang ada di laptop Alpun menggunakan HP Android juga bisa Ada aplikasinya nanti Ini akan saya coba mainkan Maksud saya, saya putar videonya Nah, ini saya perbesar Nah, seperti ini ya Untuk hasilnya bagus ya teman-teman Jadi, untuk detail warnanya kan juga bagus Nah, sini kalian bisa lihat ya Nggak begitu pecah-pecah Logonya juga jelas Tulisannya juga jelas Jadi, rekomen banget Buat kalian yang ingin rekam layar HP Symbian Menggunakan laptop Memakai cara seperti ini ya Seperti ini ya Oke, mantap ya Jadi, ini tutorial singkat ya Jadi, terima kasih buat Bang Ahmad Mohaimin Atas tutornya Jadi, saya juga bisa merekam layar sekarang Saya bisa merekam layar HP Symbian Menggunakan laptop Jadi, terima kasih buat Bang Ahmad Mohaimin Kalian juga bisa kunjungi blog-nya Nanti link-nya ada di deskripsi mungkin ya Nanti akan saya taruh link-nya di deskripsi Nah, kalian bisa kunjungi Kalian juga bisa gabung ke Grup Facebook Symbian User Indonesia Oke, mantap Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini Jika kalian menyukai konten yang saya berikan di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Ke teman-teman kalian semua Supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video baru lagi So, saya akhiri video saya kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Symbianers dari Tuba No Game Mantap Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya